Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm, betul sekali. Hari ini kita akan melaksanakan kelas Kihajar Advance 2024. Kelas Kihajar Advance ini merupakan sesi pembelajaran untuk tim yang lolos ke Kihajar STEM 2024 tahap Advance yang dirancang untuk membekali Gen Kihajar dalam membuat proposal proyek berbasis STEM sesuai tema yang sudah ditetapkan. Luar biasa ya? Oh ya, yang mengikuti kelas Kihajar Advance hari ini tau nggak ada berapa? Ada 295 tim dan guru pendamping. Mereka telah lolos ke tahap Advance Kihajar STEM 2024. Hebat semuanya ya. Pokoknya Gen Kihajar yang mengikuti kelas hari ini hebat sekali deh. Karena udah berhasil menyisihkan peserta dengan total 43.483 tim menjadi 295 tim yang terdiri dari 75 tim jenjang SD, 76 tim jenjang SMP, 78 tim jenjang SMA, dan 66 tim jenjang SMK seluruh Indonesia. Hebat ya, keren semuanya. Nah Gen Kihajar, penyelenggaraan Kihajar STEM 2024 ini mengusung satu tema besar, yaitu energi dan perubahan iklim yang menjadi benang merah dari setiap tahapan. Udah tau belum nih alasannya? Ya, hal ini karena perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang sangat serius, yang mengancam kehidupan di bumi. Dampak perubahan iklim ini juga bisa kita rasakan ya sehari-hari ya. Contohnya aja nih, cuaca ekstrim. Pergeseran garis pantai akibat naiknya permukaan air laut, dan berkurangnya produksi pertanian akibat pola hujan yang tidak teratur. Semoga dengan adanya tema ini bisa meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pengendalian perubahan iklim demi masa depan yang lebih baik lagi. Oh iya Gen Kihajar, saya mau kasih tau juga nih beberapa informasi, yaitu selama kelas Kihajar Advent ini ada WhatsApp group untuk seluruh Bapak Ibu Guru Pendamping. Jadi pastikan ya Bapak Ibu Guru Pendamping sudah tergabung atau masuk ke WhatsApp group. Tapi jika belum, Bapak Ibu Guru Pendamping bisa menghubungi pusat bantuan melalui tautan HTTPS.2 garis miring s.id garis miring pusat bantuan Kihajar 2024. Nanti juga akan ditampilkan linknya. Nah Gen Kihajar dan guru pendamping juga bisa mengunggah keseruan selama mengikuti acara ini ke sosial media, yaitu ke Instagram dan tag at tvedukasi underscore kemdikbud. Oke, nantinya pada tahap advance Gen Kihajar diminta membuat proposal proyek berbasis STEM yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, solusi yang diajukan, alasan pemilihan solusi dengan penekanan pada konsep STEM terintegrasi, serta desain solusi. Proposal ini disusun dalam dokumen dan diunggah dalam format pdf ke laman kihajar.camdikbud.go.id. Selain itu Gen Kihajar akan membuat poster proyek berbasis STEM tersebut untuk nantinya Gen Kihajar publikasikan melalui kanal media sosial. Nah, untuk rentang waktu pengerjaan tugas advance ini dibulai dari tanggal 26 Agustus hingga 6 September 2024 ya. Sedangkan untuk pengumpulan tugasnya, ingat nih paling lambat tanggal 6 September 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dicatet ya jangan sampai terlambat sayang banget kan, kalau telat mepet deadline gitu ya. Hmm, true banget ya Bapaknya Gen Kihajar. Tapi sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu motivasi dari Kepala Balai Layanan Platform Teknologi. Silakan kepada Bapak Wibowo Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang telah digabung pada hari ini. Yang saya hormati juga guru pendamping serta seluruh peserta Kihajar 2024. Atau Gen Kihajar 2024. Pertama tentu mari kita pajakkan puji sasyukur Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat karunianya sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada sesi kali ini. Saya pertama ingin mengucapkan juga selamat serta apresiasi yang tingginya kepada para Gen Kihajar yang telah berhasil lolos ke tahap advance. Dan ini merupakan capaian yang luar biasa karena ada Gen Kihajar adalah tim-tim yang berhasil maju dari 43.000 tim yang mendaftar di Kihajar tahun 2024 ini. Nah tentunya pembelajaran berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang diterapkan dalam Kihajar STEM ini. Ini merupakan keterkaitan yang erat antara penguatan profil pelajar Pancasila yang diusung dalam kurikulum Merdeka. Di mana keduanya memiliki sebuah visi yang sama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang holistik, relevan. Dan juga ini tentunya sesuai juga dengan kebutuhan zaman. Namun tidak hanya itu, program ini juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan karakter serta kompetensi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga kalian nanti Gen Kihajar ini siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, ada-ada Gen Kihajar di tahapan advance ini. Kalian akan menghadapi sebuah tantangan baru, yaitu nantinya Gen Kihajar diminta untuk membuat proposal Project STEM dan juga poster Project STEM yang mengusung kearifan lokal. Di mana hal ini tentunya juga sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Nah, tugas ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga butuh kreativitas dan juga pemahaman yang mendalam tentang budaya serta nilai-nilai kearifan lokal. Nah, untuk mendukung hal itu, untuk mempersiapkan hal itu semua, kami sebagai penyelenggara di tingkat Kihajar advance ini telah menyiapkan sebuah kelas gitu ya. Di mana kelas ini dirancang khusus untuk membekali adek-adek Gen Kihajar dalam membuat proposal serta poster nantinya. Dan kami juga menghadirkan narasumber-narasumber yang kepeten gitu ya, yang akan membagikan pengalamannya, membagikan materi praktik baik untuk adek-adek Gen Kihajar. Dan juga ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru pendamping. Nah, dalam pembuatan poster nanti, adek-adek Gen Kihajar tentu dapat menggunakan atau memanfaatkan Canva Pro for Education, Canva Pro untuk pendidikan. Di mana hal ini juga untuk mengoptimalkan manfaatan akun akses lain pembelajaran, belajar.id. Nah, ini silahkan nanti di-explore lebih lanjut lagi. Nah, tidak lupa selama progres pengerja tugas ini, nanti guru pendamping juga akan kami undang dalam sebuah grup WhatsApp. Di mana dalam grup WhatsApp ini, nanti Bapak-Ibu guru pendamping juga akan mendapatkan pendampingan dari tim Kihajar STEM 2024. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk adek-adek sekalian untuk melakukan berbagai kolaborasi serta belajar dari para ahli yang memang sudah kompeten di bidangnya. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat berjuang bagi Gen Kihajar. Tentunya adek-adek harus percaya bahwa adek-adek memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan diri dan juga kemampuan dari tim kalian. Dan tetap fokus dan juga tunjukkan yang terbaik. Nah, jadilah Gen Kihajar yang terus belajar menumbuhkan kompetensi diri dan juga memberikan kontribusi yang nyata bagi masa depan Indonesia di kemudian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wibu Omukti atas semangat dan motivasinya. Wapaknya semangatnya sampai di sini lho Pak. Nah, Gen Kihajar juga semoga semakin semangat dan pantang menyerah ya. Wah, tepuk tangan lu buat kita semua. Nah, Gen Kihajar, hari ini kita akan membahas dua materi yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Materi ini penting lho untuk membekali Gen Kihajar untuk melanjutkan Kihajar STEM 2024 tahap advance. Jadi siapin catatannya ya dan juga jangan lupa fokus. Tapi sebelum kita mulai materi yang pertama, saya mau memperkenalkan narasumber hebat kita terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Phil Ariwidodo MED. Seseorang yang memiliki pengalaman luar biasa di bidang sains untuk pendidikan. Beliau memiliki latar belakang akademis yang kuat, yaitu lulusan Science Education University of Kiel, Germany tahun 2004. Beliau juga aktif berkontribusi dalam asosiasi pendidikan sains di Inggris yang memberikan dampak nyata dalam dunia pendidikan. Wah, hebat sekali ya Gen Kihajar. Nah, Gen Kihajar, saat ini beliau aktif sebagai profesor di Universitas Pendidikan Indonesia, mengajar dan melakukan penelitian di bidang sains. Hari ini beliau akan membawakan materi pertama dengan tema, How do you create a design and prototype project in STEM? Nah, langsung saja mari kita sambut beliau dengan semangat. Selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Phil Ariwidodo MED. Baik, terima kasih. Halo Gen Kihajar, anak-anak dan Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu guru. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang STEM untuk keberlanjutan. Saya yakin semuanya sudah paham apa itu STEM. STEM singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Dan STEM itu ternyata sangat terkait dengan keberlanjutan. Saya lagikan pembahasannya. Baik, di sini saya sampaikan ada 17 Sustainable Development Goals atau sering disebut dengan SDGs. Ini didasarkan pada resolusi PBB yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015. Pada saat pertemuan PBB itu disepakati bahwa ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi satu tujuan di setiap negara anggota PBB. Oke, ke-17 itu yang pertama adalah tidak boleh lagi ada kelaparan. Yang pertama tidak ada lagi kemiskinan. Yang kedua tidak ada kelaparan. Yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan. Yang ke-4 pendidikan yang berkualitas. Yang ke-5 kesetaraan gender. Yang ke-6 air bersih dan sanitasi. Yang ke-7 adalah energi yang bersih dan terjangkau. Yang ke-8 adalah pekerjaan dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang layak. Yang ke-9 industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10 adalah mengurangi ketidaksetaraan, ketidakseimbangan. Yang ke-11 masyarakat dan kota yang berkelanjutan. Yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13 perubahan iklim. Ke-14 kehidupan di dalam air. Yang ke-15 kehidupan di daratan. Yang ke-16 perdamaian, keadilan. Dan ke-17 kerjasama global. Nah, kita akan fokus pada dua tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai topik utama ke-18 pada tahun ini. Yaitu perubahan iklim dan energi yang bersih dan terjangkau. Nah, dua topik ini sangat terkait erat. Jadi, antara perubahan iklim dan energi itu sangat terkait erat. Jadi, kita akan fokus pada dua tujuan ini. Nah, saya akan bahas pertama tentang perubahan iklim. Kalian semua mungkin sudah menyadari bahwa perubahan iklim ini dari waktu ke waktu semakin serius, semakin parah, sehingga memerlukan penanganan yang betul-betul serius. Nah, saya akan bahas tentang apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim sebenarnya adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam rentang waktu yang lama. Ini ada data. Ada data. Perubahan suhu yang terjadi. Suhu bukan suhu di suatu tempat. Suhu global bumi. Nah, lihat ini perubahannya, suhunya. Dari waktu ke waktu, suhu bumi ini cenderung meningkat. Nah, dilihat di sini perubahannya, suhunya. Perubahan suhunya, jangan dipikir bahwa perubahan suhu yang berpengaruh itu perubahan suhu yang saya katakanlah sampai puluhan atau belasan. Tidak. perubahan suhu yang satu derajat saja, bahkan tidak sampai satu derajat, itu bisa membawa dampak yang sangat besar terhadap bumi ini. Perubahan suhu yang belum mencapai satu derajat saja, itu sudah bisa membawa perubahan yang sangat besar, dampak yang sangat besar terhadap bumi kita. Karena itu, lihat ini suhunya, suhunya perubahannya dari waktu ke waktu. Nah, apa sih dampak kenaikan suhu global itu? Kenaikan suhu itu bisa menyebabkan mencairnya es atau salju abadi. Kita di Indonesia juga punya salju abadi di sana di Kepunggungan Jaya Wijaya. Nah, kenaikan suhu itu akan menyebabkan es yang ada di bumi ini mencair. Di mana letaknya es yang ada? Itu tadi di puncak-puncak pegunungan dan dikutub. Mencairnya es, kalian tahu es itu kalau disimpan di air, ada sebagian yang terapung. Ya kan? Jadi es itu ada sebagian yang ada di atas permukaan air. Kalau kalian menyimpan es nanti di air, ada bungkahan es, itu makin ada yang di atas. Sehingga ketika es itu mencair, apa yang terjadi? Maka permukaan cairan akan meningkat, akan naik. Dan kalau ini terjadi, akan terjadi pergeseran garis pantai. Kenapa? Karena lautan kita akan naik permukaannya, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak terkena air laut, mungkin akan ada. Kita pun sudah mengalaminya di Indonesia. Apalagi kita di Indonesia, negara kita negara kepulauan, banyak pulau-pulau kecil. Kalau air laut yang naik, meningkat permukaannya, mungkin bisa jadi ada beberapa pulau kita yang akan mulai terendam air. Beberapa waktu yang lalu, ada itu reportasi di TV, bahwa ada daerah-daerah pantai tertentu, yang garis pantainya itu semakin mengarah ke daratan. Yang kedua, penaikan suhu global itu berakibat juga terhadap cuaca yang ekstrim. Cuacanya ekstrim betul. Kalau hujan lebat sekali, kalau kering, kering sekali. Kita mungkin sudah mengalaminya beberapa waktu yang lalu, misalnya di Jawa Tengah itu ada banjir di mana-mana, sehingga merendam area pertanian seterusnya. Nah, ketika kering, kita kekeringan. Ini kita sekarang di bulan Agustus. Mungkin sebentar lagi, kita akan sering mendengarkan berita di televisi, adanya daerah-daerah yang kekeringan. Ekstrim. Itu yang terjadi ketika kenaikan suhu. Ketika hujan lebat sekali, ketika kering, kering sekali. Nah, apa lagi dampak yang lainnya? Punahnya makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup itu bisa hidup pada rentang suhu tertentu. Ada jenis-jenis makhluk hidup yang sangat sensitif dengan perubahan suhu. Sehingga ketika terjadi perubahan suhu, dia bisa jadi akan punah. Yang berikutnya, ini adalah menyebarnya penyakit tertentu. Contoh misalnya, nyamuk. Nyamuk itu dia pada umumnya hidup di daerah yang suhunya panas. Nyamuk hidup di sana. Yang suhunya panas. Ketika daerah itu yang tadinya suhunya relatif sejuk, tetapi berubah menjadi panas, apa yang terjadi? Nyamuk bisa hidup di sana. Kalau nyamuk bisa hidup, nyamuk itu kita tahu. Nyamuk itu menjadi faktor pembawa bermacam-macam penyakit. Contohnya, misalnya demam berdarah. Bisa jadi suatu daerah yang tadinya tidak pernah ada demam berdarah, dia bisa terjadi demam berdarah di sana. Kenapa? Karena nyamuknya yang tadinya tidak bisa hidup di sana, sekarang bisa menjadi hidup di sana. Ini bisa terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. daerah-daerah yang tadinya beriklim subtropis, yang tidak terlalu panas, bisa jadi nyamuknya itu akan bergeser. Sehingga mereka juga mungkin akan menderita penyakit yang tadinya tidak ada. Kenapa? Karena ada faktornya yang bisa hidup di sana. Terus, apa sih penyebabnya kok bisa terjadi pemanasan global? Pemanasan global itu terjadi sebenarnya karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca bukan karena adanya rumah-rumah kaca. Bukan. Efek rumah kaca itu efek yang terjadi mirip dengan apa yang terjadi di dalam rumah kaca. Nah, di rumah kaca itu, kalau kalian ada di rumah kaca atau di dalam mobil yang ada di tempat yang panas, mobil yang dipanaskan, ya bukan dipanaskan, mobil yang disimpan di tempat di bawah terik matahari, ketika kita akan masuk, di dalam mobil itu panas sekali. Mengapa? Karena cahaya panas yang masuk tadi ke dalam mobil, tidak bisa keluar. Bisa menembus kaca, tidak bisa keluar. Nah, efeknya seperti itu. Jadi, bukan karena adanya rumah kaca, tapi efek di dalam atmosfer bumi kita, itu yang adanya gas-gas. Gas-gas itu memerangkap panas. Jadi, ketika energinya masuk ke dalam bumi, dipantulkan oleh bumi dalam bentuk panas, dia tidak bisa menembus keluar. Karena ada gas-gas tadi. Tapi justru dipantulkan ke dalam lagi. Sehingga bumi kita menjadi panas. Nah, efek yang ditimbulkan oleh gas-gas tadi, mirip dengan efek yang ditimbulkan oleh kaca di rumah kaca. Sehingga disebut dengan efek rumah kaca. Tapi sekali lagi diingat, bukan karena rumah kaca, tetapi oleh gas-gas yang ada tadi. Nah, dari mana sih asalnya gas itu? Gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca itu? Ada beberapa macam gas. Contohnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu salah satu gas yang bisa memerangkap panas di bumi. Sehingga ketika panas itu keluar, mantul, kena gas karbon dioksida, panasnya kembali ke bumi. Sehingga bumi kita menjadi panas. Dari mana asalnya gas karbon dioksida? Oh, banyak. Kita bernafas, makhluk hidup mengeluarkan karbon dioksida, kan? Setiap makhluk hidup bernafas, mengeluarkan karbon dioksida. Tapi bukankah dari dulu juga kita bernafas. Makhluk hidup bernafas, tubuhan bernafas, manusia bernafas. Tapi kenapa baru sekarang? Nah, gas karbon dioksida itu pada umumnya dihasilkan dari proses pembakaran. Sekarang, dengan perkembangan zaman, kita banyak sekali melakukan pembakaran. Sehingga menghasilkan banyak sekali gas karbon dioksida. Misalnya apa? Kendaraan. Kendaraan yang kita pakai itu terjadi pembakaran. Menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kemudian akan katmosfir, dia salah satu gas penting yang menyebabkan terjadinya efek remah kaca, pemanasan global, dan akhirnya perubahan iklim. Selain karbon dioksida, ada lagi gas-gas yang lainnya. Misalnya metana. Dari mana metana? Dari pembusukan. Pembusukan. Misalnya contoh kotoran hewan. Ketika jadi proses pembusukan, akan menghasilkan metana. Karbon nitrogen monoksida, dan gas-gas yang lainnya. Jadi, ada banyak sekali gas yang bersifat tadi, memerangkap panas, dan itu yang menyebabkan bumi kita semakin panas. gas karbon dioksida tadi, atau gas-gas yang lainnya tadi, gas karbon dioksida, itu memang alamiah tadi saya sampaikan. Tak jadi. Tetapi, semakin banyaknya aktivitas manusia yang membutuhkan energi, menyebabkan kita melakukan banyak sekali pembakaran, pabrik, kendaraan, dan seterusnya. Metana tadi saya sebutkan dari mana? Itu misalnya dari, apa namanya, dari pembusukan tadi. Ada pertanian, peternakan, misalnya contoh kotoran hewan, itu akan banyak menghasilkan gas metana. Industri, limbah rumah tangga juga tadi, itu akan menghasilkan gas metana. Nitrogen monoksida dari mana? Pertanian, industri, pembakaran, gas flur, misalnya industri, dan masuk mesin bedingin yang bocor, misalnya gitu ya. Semua ini, semua gas tadi itu, sebagian besar itu terjadi akibat apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi artinya apa? Kalau itu terjadi karena manusia, maka manusia juga sebetulnya dapat berperan mengendalikan dan perubahan iklim. Kalau itu terjadi karena Allah, mungkin kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi karena itu terjadi pada manusia, artinya kita sebagai manusia bisa juga berperan dalam pengendalian perubahan iklim. Kalau kita mau, dan kita harus mau, melakukannya. Sehingga perubahan iklim itu tidak terus berubah dengan semakin parah, semakin parah. Tapi kalau bisa, misalnya kita kendalikan, dan kalau bisa, misalkan kita kembali pada kondisi yang lebih baik. Bagaimana cara kita untuk berkontribusi dalam pencegahan atau pengurangan perubahan iklim? Yang pertama, kita harus mengurangi penyebabnya. Penyebabnya kita sudah tahu tadi. Gas-gas yang menyebabkan R5 kaca. Contoh misalnya karbon dioksida. Kalau kita bisa mengurangi emisi atau ada produksi gas karbon dioksida yang kita lakukan, berarti sebetulnya kita bisa mengurangi dampaknya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita kembangkan teknologi yang dapat mengurangi laju perubahan iklim. dan bisa menangani dampak perubahan iklim. Jadi, kalau kita, yang bisa kita lakukan, antara lain, dalam kaitan ini adalah kita kembangkan teknologi yang mengurangi laju perubahan iklim dan teknologi yang bisa menangani dampak perubahan iklim. Kalau belum terjadi, kita kurangi. Kalau sudah terjadi, kita tangani. Ya, gitu ya. Ini ada dua sisi yang kita bisa lakukan. Nah, bagaimana kita, siswa ini, bisa meningkat keterlibatannya dalam pengendalian perubahan iklim melalui teknologi? Nah, saya akan mas sampaikan di sini. kita punya masalah. Ada banyak permasalahan yang ada terkait dengan perubahan iklim tadi. Nah, kalau kita hanya ingin tahu saja, kita memang berkontribusi, tapi kita hanya mendebatkan ilmu saja, pengetahuan dari apa yang kita tahu. Nah, yang keduanya berikutnya, kita ada masalah. Masalah itu harus kita pecahkan dengan teknologi. Nah, itulah kita akan menggunakan STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi, ada masalah, masalah itu coba kita pecahkan dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi inilah makanya kita membutuhkan STEM. tadi sudah saya sampaikan bahwa masalah itu ada yang sekedar ingin tahu saja, itu pun berharga kita menghasilkan ilmu, tapi ada yang ada masalah, kita selesaikan itu dengan mengembangkan teknologi. Nah, kalau kita akan mengembangkan teknologi, akan mengembangkan teknologi, yang kita gunakan adalah proses rekayasa. Seperti apa sih proses rekayasa itu? Nah, sederhananya sebagai begini, kalau kita ada menghadapi sebuah masalah, kemudian kita tentukan apa masalahnya ini? Kita pikirkan solusinya, dan solusinya itu berupa teknologi. teknologi. Kalau kita sudah punya ide solusi, maka pertama kali kita tidak bisa membuat ide solusi itu kemudian langsung dibuat. Tidak bisa. Harus kita rancang dulu. Kita buat desainnya dulu. Nah, ketika mendesain itu kita berpikir tentang bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, cara bekerjanya seperti apa, bahkan mungkin warnanya sehingga menarik, dan seterusnya. Kalau sudah kita pikirkan desainnya, kita gambarkan desainnya, kita buat dalam bentuk kecil. Prototype. Jadi, misalnya kita akan membuat langsung dibuat besar, nanti bagaimana kalau tidak berfungsi? Nah, kita buat kecil dulu dalam skala kecil. Sehingga kita kira-kira sama dengan prototype, prototype. Kita buat dalam bentuk kecil. Nah, kalau kecil itu sudah berfungsi, kalau kita buat dalam bentuk yang sesungguhnya. Jadi, karena-karena itu, ketika membuat prototype, prototype, harus betul-betul jelas. Katakanlah misalnya, skalanya berapa. Katakanlah, kita akan membuat alat yang ukurannya 10 meter. Kalau kita membuat ukurannya 10 meter, wah, besar sekali bahannya, banyak sekali bahannya kita gunakan. Nah, tapi kita coba dulu, misalnya, dibuat 1 meter. Artinya, 1 banding 10, misalnya. Sehingga, ukuran skala menjadi sangat penting ketika membuat desain. Nah, ketika sudah menjadi prototype, harus diuji dulu. Nah, kalau diuji itu berfungsi dengan baik, ah, syukur. Kita bisa langsung buat dalam bentuk yang sesungguhnya. Tetapi, kalau kita uji, itu ternyata ada masalah, kita perbaiki. Kita perbaiki dari mana? Nah, perbaiki dulu dari desainnya. Desainnya perbaiki. Oh, jangan-jangan ini salah tadi, penempatannya salah, ukurannya salah, dan seterusnya. Nah, gitu. Setelah itu, perbaiki, buat lagi prototipe yang berikutnya. Nah, sampai kemudian mungkin kita berulang-ulang ini. Memperbaiki desain, apa namanya, membuat prototipenya, diuji coba, oh, kurang lagi, perbaiki lagi desainnya, buat lagi prototipenya, uji lagi, dan seterusnya. Begitulah seterusnya, sampai dengan kita mendapatkan produk teknologi yang bagus. Nah, kalau sudah bagus, baru kita buat dalam ukuran yang sesungguhnya. Begitu ya? Oke. Nah, saya akan jelasin gini. Ada dua strategi pengembangan teknologi yang kalian bisa lakukan. yang pertama, itu kita sebut dengan model engineering design process. Dan yang kedua, model reverse engineering. Nah, saya jelaskan satu-satu. Ini kalau modelnya adalah engineering design process. Jadi, ketika kita punya masalah, pertama tadi, awalnya, kita punya masalah. Kita menghadapi masalah. Dan masalah itu, ingin kita selesaikan dengan menggunakan teknologi. Kita ada masalah. Masalah itu, ingin kita selesaikan dengan menggunakan teknologi, membuat teknologi. contoh, misalnya ya. Contoh. Kita ingin mengiris singkong. Untuk dibaca kripik singkong. Kalau diiris dengan tangan, manual, mungkin ukurannya tidak sama, ketebalannya tidak sama. Dan tentu saja waktunya akan lama. Sehingga, kita akan membuat alat untuk pemotong singkong, kripik singkong. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi, kita terpikirnya tadi, kita ada masalah, kita memotong singkong itu, kalau manual, dengan tangan, tebal tipisnya tidak sama. Dan juga lama. Nah, kita akan membuat mesin pemotong singkong, membuat kripik singkong. Apakah langsung kita buat mesinnya? Tidak bisa. Kita harus pikirkan dulu, desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, cara bekerjanya seperti apa. Jadi, kita buat desainnya. Nah, tadi sudah saya ceritakan, ketika mendesain harus rinci, bahannya seperti apa, spesifikannya, jenis bahannya, bahannya misalkan, contoh, akan menggunakan pisau. Pisaunya pisau seperti apa, tebalnya seperti apa, panjangnya seperti apa. Nah, itu harus jelas, di dalam desain. Sehingga nanti ketika akan dibuat ukuran yang besar, itu semuanya sudah tinggal memperbesar saja, skalanya sama. Nah, kemudian, setelah desain, tadi sudah saya sampaikan, harus dibuat, tapi bener-bener dalam bentuk mini, prototipe. Nah, setelah kita buat dalam bentuk prototipe, kita uji coba, bener tidak berfungsi. Eh, ternyata, baru beberapa kali motong, ukurannya tidak sama tuh. Nah, sehingga kita perbaiki, desainnya kita perbaiki dulu. Setelah itu, kita buat lagi prototipenya, kita uji coba lagi. Begitu seterusnya. Ya, ini cara pertama. Cara yang kedua, kita sebut dengan, reverse engineering. Nah, kalau reverse engineering, prosesnya berbeda. Contoh tadi, saya contohkan tentang mesin pemotong singkong. Sekarang ini kan sudah ada juga, mesin pemotong singkong. Iya kan? Nah, jadi, kita tidak mulai dari nol. Apa yang kita lakukan? Kita pelajari, mesin pemotong singkong, yang bermacam-macam itu. Ya, jadi, kita pelajari, mesin pemotong singkong, yang sudah ada. Nah, kita lihat. Bila mana perlu, kita bongkar. gimana sih, mesin pemotong singkong itu? Mesin jenis ini, jenis itu, jenis itu. Nah, kemudian, setelah kita bongkar, kita susun lagi. Eh, berfungsinya gitu tuh ternyata. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tadi, ya, mesin pemotong singkong yang ini, kelebihannya di sini. Mesin pemotong singkong jenis itu, kelebihannya di sini. kekurangannya di situ. Nah, dari semua analisis yang kita lakukan terhadap, bermacam mesin-mesin pemotong singkong itu, dari situ kita buat desain, yang merupakan perbaikan, dari mesin pemotong singkong, yang sudah ada saat ini. Nah, jadi, setelah kita desain, berikutnya apa? Sama, kalau sudah didesain, buat prototipenya, bentuk kecilnya, sederhananya. Setelah itu, uji cobalah. Jadi, setelah, apa namanya, setelah kita buat, kita uji coba. Sama prosesnya. Desain, dibuat prototipenya, di uji coba. Ada kekurangannya, perbaiki desainnya. Setelah itu, buat lagi prototipenya. Buat uji coba lagi. Begitu seterusnya. Hanya bedanya, kalau yang ini, dimulainya, dari kita, menganalisis, jenis-jenis, produk, yang sudah ada sebelumnya. Kalau yang tadi, yang pertama, kita langsung mendesain, memperpikir sendiri. Nah, kalau, yang teknologi, yang, yang semacam, yang akan dikembangkan itu, sudah ada sebelumnya, bisa menggunakan, cara ini. Analisis yang sudah ada. Tapi, kalau memang belum ada, berarti harus mulai dari nol. Mulai dari yang pertama tadi itu. Contoh, misalnya, tadi saya berbicara tentang, mesin pemotong singkong. Mesin pemotong singkong, itu sudah ada. Jadi, kita bisa melihat, dari mesin pemotong singkong, yang sudah ada. tapi, kalau mesin itu belum ada, maka kita mulai dari nol. Contoh, misalnya, ketika, dulu, telepon. Telepon itu, tidak ada. Sampai dengan, ada, sender grampel, yang, apa namanya, membuat teleponnya. Atau mesin-mesin yang lainnya. Belum ada. Sehingga, berpikir dari awal. Bagaimana itu, membuatnya, mesin uap, misalnya. Itu belum ada. Jadi, mulai dari awal. Tapi, ketika kita sudah ada teknologi itu, kita bisa menggunakan, strategi yang kedua ini. Kita mulai, dengan mengalasi produk yang ada. Kita lihat, itu mesin, teknologi yang sudah ada itu. Kemudian, kita bongkar, kita pelajari, dari situ, kita mengembangkan, design, alat teknologi, yang baru. Ya. Nah, itu saja, yang bisa saya sampaikan. Saya yakin, kalian semua bisa. Kalian semua itu kreatif. kalian bisa mengembangkan teknologi, yang baik, yang bagus, untuk membantu, berkontribusi, dalam pencegahan, perubahan iklim. Begitu ya. Oke. Kami tunggu, ke karya-karya terbaik kalian. Baik, terima kasih. Wah, keren banget ya, Genki Hajar. Materi yang disampaikan tadi, oleh Bapak Profesor, Dr. Phil Ariwidodo, MED. Nah, tapi saya mau bertanya juga nih, ke Prof Ari, tadi kan memang, sangat mengkhawatirkan ya, isu perubahan iklim ini. Tapi, dari Genki Hajar, mungkin ingin tahu juga nih Prof, apa yang bisa Genki Hajar lakukan, untuk bisa berkontribusi, dalam penanganan perubahan iklim ini Prof, kaitannya mungkin dengan, proyek berubah sistem ya, yang akan dibuat oleh Genki Hajar. Oke, sebetulnya saya tidak, boleh memberikan contoh terlalu banyak ya, nanti, mengganggu kreativitas, anak-anak sekalian. Tapi begini, intinya ya, tadi sudah saya sampaikan, perubahan iklim ini, dipicu, antara lain, penyebab terbesarnya, adalah, semakin banyaknya, produksi karbon dioksida, yang kita hasilkan, oleh manusia. Nah, karbon dioksida itu, kemudian, dia akan, ke, ke, apa namanya, ke atmosfer. Dia di sana, yang memerangkap, panas. Sehingga, artinya, kalau kita bisa menghasilkan, teknologi, yang minim, menghasilkan karbon dioksida, kita, sudah akan berkontribusi. Iya kan? Nah, itu salah satu, clue-nya, yang bisa, jadi, kalau kita bisa menghasilkan, teknologi, yang minim, karbon dioksida, menghasilkan energi, yang banyak, tapi karbon dioksidanya, sedikit, kita, sebetulnya, sudah akan berkontribusi, untuk kita. Tapi, juga ada area yang lain, yang bisa dikembangkan. Perubahan iklim ini, sudah terjadi. mungkin ada diantara kalian, yang berpikirnya, bukan tadi, tapi berpikirnya, misalnya, oh, saya ingin mengembangkan teknologi, yang bisa untuk, menangani, apa yang sudah terjadi. dampak yang sudah kita rasakan, ini ada. Saya ingin fokus ke situ, mengembangkan teknologi untuk ke situ, boleh juga. Itu juga akan sangat bagus. Walaupun yang pertama tadi, itu mengandalkan penyebabnya, yang kedua adalah, menangani, kalau sudah terjadi. Begitu. Baik, lalu dari pandangan Prof Ari sendiri, seberapa penting, Prof, tema ini untuk diketahui, Genki Hajar? Oke, ini, tema yang sangat besar. bahkan, ya, bahkan, ini, kenapa ini perubahan iklim, ini menjadi tema yang sangat besar, tema yang sangat penting di dunia, dan sampai-sampai PBB mengatakan demikian tadi. Kenapa? Karena kita, sebetulnya sangat merasakannya. Kita sangat merasakannya. Lihat pemerintah Indonesia juga, sebetulnya, sudah berkali-kali, apa namanya, berusaha untuk ikut, serta dalam pengendalian perubahan iklim. Banyak sekali yang sudah dilakukan. Contoh, saya berikan contoh, mengapa ini harus menjadi perhatian semuanya. Contoh misalnya gini. Indonesia, sebagai negara tropis, kita memiliki banyak buah-buah tropis. Misalnya, contoh sederhana, misalnya mangga. Mangga itu, ya, contoh, sederhana, mangga, mangga itu, ketika berbunga, dan jenis-jenis buah-buahan yang lainnya, dan kemudian turun hujan, buah-buahan itu, buah-buahan itu, atau bakal buahannya itu, pada umumnya akan rontok. Artinya apa? ketika terjadi perubahan iklim, terjadi perubahan iklim, hujannya tidak menentu, ya, tadi kemudian intensitasnya lebat sekali, petani kita banyak yang menderita kerugian. Petani kita menjambikan kerugian. Kalau petani rugi, memangnya konsumen tidak rugi. Tentu saja konsumen juga akan rugi. Kenapa kok konsumen juga rugi? Harga buah-buahan tadi menjadi mahal. Kalau dulu mungkin ada buah-buah harganya 10.003 kilogram, sekarang mungkin 10.000 menjadi hanya 1 kilogram. Konsumen juga rugi. Jadi, perubahan iklim ini mengenap pada semua orang. Tadi saya contohkan, misalnya, perubahan iklim itu bisa berakibat pada pergeseran, apa namanya, pergeseran pergeseran pantai. Mungkin kita yang tinggal di gunung, ah, itu kan di gunung. Saya tidak merasakannya. Kata siapa yang di gunung tidak merasakannya? Yang di gunung akan merasakan dari aspek yang lain. Artinya, semua kita merasakan dampak dari perubahan iklim ini. Sehingga semua kita harus berkontribusi untuk pencegahan dan pengendaliannya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Dr. Phil Ariwidodo, MED, untuk materinya yang sangat inspiratif ya. Nah, Genki Hajar, gimana? Masih pada semangat kan? Yuk kita lanjut ke Matadi selanjutnya yang tidak kalah penting. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih membuat poster yang kreatif dan menarik menggunakan kanva. Untuk Matadi kedua ini, kita akan dipandu oleh narasumber yang luar biasa hebat, yaitu Ibu Eka Nurpianna Fatmawati, SPDGR. Beliau adalah lulusan Universitas Negeri Malang tahun 2018 yang telah menyelesaikan program PPG SM3T, yaitu pendidikan profesi guru sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nggak hanya itu loh, Genki Hajar, beliau juga merupakan Duta Teknologi Kemendik Putri Stek. Wah, keren banget ya. Banyak sekali prestasi yang beliau sudah rai. Salah satunya sebagai pemenang terpilih poplet cerita praktik baik Festival Merdeka Belajar Nasional 2023. keren banget ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut beliau dengan antusias. Selamat datang kepada Ibu Eka Nurpianna Fatmawati, SPDGR. Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu, Alhamdulillah. Bu Eka, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini ya. Terima kasih Mbak Ingrid. Senang sekali rasanya. Pasti kami juga senang sekali. Tapi ya Bu, melihat pengalaman Bu Eka yang luar biasa banyak sekali. Bisa kak Ibu mungkin cerita sedikit ke kami nih supaya Genki Hajar lebih termotivasi untuk mengikuti matahari hari ini. Jadi Genki Hajar, kita hidup saat ini beriringan dengan kecanggihan teknologi ya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai menjadi gratasi yang tidak melek teknologi. Adik-adik tentu sudah sangat sering sekali bahkan setiap hari, setiap menit selalu menggunakan aplikasi ataupun gawainya dimanapun adik-adik berada. Nah, mungkin penggunaan intensitasnya agak berkurang ketika di sekolah aja ya adik-adik. Nah, oleh karena itu nah sekarang dengan semakin pesatnya penggunaan teknologi kita juga harus melek digital, berliterasi digital agar tidak semakin ketinggalan dengan kemajuan zaman. Semangat semuanya. Wah, semangatnya terasa sampai di sini nih Bu Eka. Bu Eka, boleh enggak diinfokan ke Genki Hajar dan juga Bapak Ibu Guru Pemimbing? Hari ini kita mau bahas tentang apa aja nih Bu? Terus gimana persiapan Bu Eka sebelum mengisi materi hari ini? Oke. Tentunya di sesi kita yang hari ini nah kita akan belajar bersama-sama ya adik-adik belajar bersama-sama gimana sih caranya kita memanfaatkan salah satu platform pendidikan yang telah diluncurkan oleh teman-teman Ibu Tristek. Nah, salah satunya teman-teman dan teman-teman guru pendamping dan juga adik-adik Genki Hajar sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat juga ya kepada adik-adik semuanya yang telah lulus sampai tahap Edsfans. Nah, di sesi ini kita akan belajar bersama-sama gimana sih caranya untuk menuangkan isi proposal yang sudah adik-adik rumuskan yang sudah adik-adik susun ke dalam sebuah tayangan infografis yang menarik untuk bisa ditayangkan dan juga bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, tentunya ini juga kita menggunakan platform Canva for Education yang sudah diluncurkan oleh Canva Indonesia. Wah, menarik sekali ya WK. WK, kalau WK melihat semangat Genki Hajar yang luar biasa gimana nih pendapat Ibu? Ada tips khusus gak? Kalau tips khususnya sih tentunya jangan pernah berhenti untuk belajar ya adik-adik ya. informasi apapun, pengalaman apapun itu tentunya akan sangat berharga untuk perjalanan kehidupan adik-adik semuanya. Genki Hajar pastinya adalah jiwa-jiwa anak-anak yang selalu ingin terus berkembang, ingin terus berkarya. Nah, di kesempatan inilah adik-adik mari kita buat, kita rayakan, kita berikan ruang kepada diri kita untuk berekspresikan kemerdekaan belajar kita dalam mewujudkan inovasi-inovasi yang bisa menjadikan karya adik-adik luar biasa. Wah, keren banget tips dan juga motivasi dari Ibu Eka ya. Terima kasih Ibu Eka. Baiklah Genki Hajar tanpa berlama-lama lagi mari kita lanjut matahari hari ini. Kepada Ibu Eka Nurfiana Fatmawati SPDGR Waktu dan tepat kami silakan. Baik, terima kasih Kak Egit. Halo, adik-adik Genki Hajar dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan tak lupa juga izin BWK untuk menyapa Bapak Ibu Grup Pencamping Genki Hajar yang luar biasa. Nah, adik-adik Genki Hajar pada sesi kali ini mari kita bersama-sama belajar bagaimana caranya membuat poster atau infografis terkait dari isi proposal stem yang sudah adik-adik buat. Nah, adik-adik sebelumnya Bu Eka juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik semuanya yang telah lulus sampai tahap advance ini. Mari kita tingkatkan kembali semangatnya untuk berprestasi dan berkarya semaksimal mungkin. Nah, adik-adik jadi di sesi kali ini nah, adik-adik tentunya sudah membuat proposal proyek stem ya nah, dan proposal proyek stem ini adik-adik tentunya dengan tema mengusung kearifan lokal daerahnya masing-masing namun tetap dalam lingkup tema yang sudah ditentukan. Nah, satu tim terbaik dan setiap jenjang di setiap provinsi nanti akan masuk ke dalam tahap final. Nah, gimana nih adik-adik sudah semakin membara ya untuk masuk ke dalam tahap finalnya. Nah, adik-adik jadi di tahap advance ini adik-adik akan mengerjakan dua tugas yang pertama adalah proposal proyek stem nah, tentunya adik-adik sudah merumuskan ini ya untuk proposalnya dimana ketentuannya adalah maksimal tiga halaman A4 isinya apa aja yang harus ada di dalam proposal yang adik-adik buat yang pertama adalah judul proyek harus ada dong ya pastinya kemudian latar belakang masalah nah, kenapa sih adik-adik mengangkat permasalahan ini gitu ya dan sehingga adik-adik merasa perlu untuk menciptakan sesuatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah solusi yang diajukan alasan pemilihan solusi nah, disini juga harus ditekankan pada konsep STEM terintegrasinya ya adik-adik dan yang terakhir adalah desain solusi yang adik-adik desain di dalam halaman tersendiri nah, untuk tugas yang kedua adik-adik harus membuat poster proyek STEM yang sudah adik-adik rancang nah, disini posternya ini harus merangkum poin-poin utama yang terdapat dalam proposal STEM adik-adik yang sudah dibuat nah, adik-adik ketentuan posternya ini bagaimana? nah, nanti silakan adik-adik membuat dalam ukuran menggunakan rasio 16 banding 9 jadi bentuknya ini landscape ya adik-adik ya nah, formatnya ini nanti berupa poster dalam format PNG nah, pilih yang resolusinya paling tinggi ya adik-adik ya, pilih dengan resolusi paling tinggi dan silakan diunggah sebelum tanggal 6 September 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat nah, unggahnya di mana nih Bu Eka? nah, unggahnya silakan nanti adik-adik bisa mengunggah di sosial media menggunakan platform Instagram untuk teknis unggah dan juga captionnya akan dijelaskan di sesi lainnya ya adik-adik ya nah, adik-adik ngomong-ngomong jadi hari nanti kita akan membuat poster ya, membuat poster dengan menggunakan platform Canva nih ya nah, adik-adik Bu Eka mau tanya dulu nih ya adik-adik yang sudah pernah mengedit pakai Canva nah, ya yang sudah pernah mengedit pakai Canva boleh banget dijawab pertanyaan ini adik-adik ya jika adik-adik ataupun bapak ibu guru pendamping yang saat ini mengutipin sesi ini nah, silakan apabila sudah pernah mengedit menggunakan Canva boleh kirimkan jawaban di live chatnya menggunakan ikon hati warna merah ya nah, kalau ikon hati warna merah berarti sudah dong pastinya nah, bagi adik-adik ataupun guru pendamping yang belum pernah mengedit menggunakan Canva silakan menjawab menggunakan hati warna biru nah, belum pernah menggunakan tidak apa-apa adik-adik yang penting kita masih mau untuk belajar ya adik-adik ya silakan yuk diramaikan kolom chat live-nya ya kolom chat live-nya nah, silakan adik-adik ramaikan dengan jawaban adik-adik semuanya entah itu hati merah ataupun hati berwarna biru silakan oke, baik adik-adik tanpa berlama-lama lagi yuk kita coba kita praktekan bagaimana sih caranya membuat poster sesuai dengan ketentuan di tahap experience ini ya adik-adik ya bolehkah yuk turunkan layar dulu nah, oke adik-adik nah adik-adik yang paling utama adik-adik adalah silakan login ke kanvanya ini menggunakan akun belajar ID ya nah jika di dalam tim adik-adik saat ini yang beranggotakan tiga orang masih ada yang belum mempunyai akun belajar ID jangan khawatir ya adik-adik tidak masalah karena adik-adik bisa menggunakan akun belajar ID milik ketua timnya ya jika adik-adik sudah memiliki akun belajar ID semuanya mari kita belajar bersama-sama mendesain bareng secara kolaborasi nah adik-adik untuk membuka kanva adik-adik tidak perlu mengunduh aplikasinya ya untuk versi desktopnya atau versi di laptop maupun di chromebooknya silakan adik-adik boleh langsung ke bagian kanva nah mohon maaf maksudnya bu Eka silakan dituliskan di ini ya nah di bagian kolom pencariannya kanva.com nah bagi Bapak Ibu pendamping nah sangat diharapkan sekali Bapak Ibu dapat mendampingi siswa-siswi terbaiknya ketika proses pembuatan poster ini nah baik adik-adik setelah kita mengetikan kanva.com nah adik-adik setelah adik-adik mengetikan kanva.com nah silakan kita klik enter ya adik-adik ya nah pastikan akun yang login ini nah nanti adik-adik silakan kalau belum login menggunakan akun belajar ID-nya silakan login ya nah gimana ciri-cirinya ketika adik-adik sudah login menggunakan akun belajar ID nah di pojok kanan atas di bagian foto profilnya di sini akan muncul akun belajar ID adik-adik semuanya nah adik-adik tadi ketentuannya berapa ya untuk membuat poster di tahap expense ini adik-adik ya adik-adik ingat berapa ukuran yang harus kita buat ya 16 dengan rasio 16 banding 9 ya atau bentuknya landscape nah adik-adik di sini Bu Eka akan menunjukkan dulu bahwa ternyata di kanva ini memiliki ratusan ribu template yang bisa adik-adik modifikasi yang bisa adik-adik ATM ya amati tiru modifikasi ataupun jika mungkin nanti ketika adik-adik sudah mencari template gitu ya dan belum menemukan kecocokan hati dengan template tersebut adik-adik juga boleh banget untuk mendesain sendiri nah adik-adik silahkan adik-adik bisa mengetikan infografis ataupun kita juga bisa mengetikan poster oke kita coba dulu cari poster ya adik-adik ya nah ini adik-adik ada banyak banget ya nah ada banyak banget poster yang bisa menjadi inspirasi adik-adik untuk membuat desainnya nah ini ada banyak banget ya adik-adik adik-adik kalau ini mau di scroll terus ini gak ada habisnya adik-adik ini keluar biasa banyak banget nih nah disini adik-adik ya nah ini wow nah ini banyak banget kalau misalnya adik-adik mau mau bikin sendiri juga it's okay nah adik-adik nanti disini adik-adik juga tak lupa harus melihat layoutnya ya tata letaknya ya kira-kira nanti untuk desain proposal saya mau dituangkan dalam layout yang seperti apa nah adik-adik kita coba karena kebetulan proposal yang sudah Bu Eka siapkan ini bertema tentang biogas adik-adik ya coba Bu Eka cari biogas ya nah oh ternyata untuk biogasnya masih berupa alam-alam seperti ini ya adik-adik ya dan belum secara eksprisit menjelaskan tentang biogas nih adik-adik nah apabila adik-adik belum menemukan inspirasi dari template yang sudah disediakan ini adik-adik boleh juga ya boleh juga untuk membuat dari awal membuat dari apa desainya dari nol nah adik-adik misal nih ya adik-adik terinspirasi dari salah satu parya atau salah satu template yang ada disini nih adik-adik nah adik-adik boleh misalnya ini adik-adik ya nah disini adik-adik boleh banget ini setelah di klik nah tapi ini bentuknya ini ya adik-adik ya bentuknya adalah portret ya orientasinya portret dan ukurannya A3 nah tapi adik-adik disini kita juga bisa untuk alih alih size-nya ya alih ukurannya namun kadang biasanya adik-adik disini ya apa lata tetak apa namanya tata letak elemennya ini jadi jadi acak-acakan gitu nah jadi adik-adik butuh effort lagi ya butuh usaha untuk membuatnya menjadi lebih serasi nah adik-adik jika ingin ubah ukuran adik-adik boleh disini ya ubah ukuran dan alih ajaib nah disini adik-adik kita ubah ke ukuran presentasi ya 16 banding 9 nah jadi nanti adik-adik sekali lagi ini ukurannya ya adik-adik ya 16 banding 9 ya 16 banding 9 kita coba apply ya adik-adik kita coba aplikasikan nah ini kalau sudah kita klik lanjutkan adik-adik nah sebentar kita tunggu dulu nih ya adik-adik untuk prosesnya nah ternyata ketika kita coba untuk ini adik-adik nah kita masih harus menyesuaikan nih adik-adik ya nah kalau misalnya adik-adik terinspirasi dengan desain ini ini nanti boleh dipindah-pindah begini gitu ya adik-adik ya nah silahkan jika memang ini sesuai gitu ya nanti silahkan boleh dipindah ini digeser kemudian nanti ditambahkan lagi nah ini salah satu tips jika adik-adik ingin memodifikasi dari template yang sudah ada ya adik-adik ya nah sekarang kalau misalnya nih Bu Eka aku gak nemu template yang cocok nih Bu Eka aku mau desain dari awal dong biar sesuai apa dengan proyek ataupun proposal yang sudah aku buat gitu ya kan adik-adik juga tentunya proposalnya beda-beda ya ada yang bertemakan tentang biogas ada yang bertemakan tentang mungkin sampah ada yang bertemakan tentang lautan biota laut dan sebagainya nah otomatis mungkin itu belum semuanya ada template-nya di kanva nah jika adik-adik ingin membuat dari awal itu juga tidak sulit kok adik-adik kita coba bareng-bareng ya nah kita coba bareng-bareng kalau misalnya adik-adik ingin membuat desain dari awal nah adik-adik yang pertama silakan adik-adik boleh ke buat desain ya disini adik-adik adik-adik boleh ini ya apa namanya perhatikan kursor semangkanya Bu Eka ya disini nah ada tulisan buat desain nah ini kita klik buat desain adik-adik nah dan pilih yang ini adik-adik presentasi pendidikan jika untuk ukuran presentasi pendidikan dengan rasio 16 banding 9 ini tidak muncul paling atas adik-adik boleh ketikkan disini ya presentasi nah nanti akan muncul yang paling atas ya 16 banding 9 sekali lagi adik-adik sesuai dengan ketentuan di tahap advance ini posternya dibuat dalam ukuran presentasi 16 banding 9 kalau sudah adik-adik ya oke setelah kita klik adik-adik kita tunggu sebentar nah setelah kita klik nah ini adalah canvas kosong yang akan kita isi nih adik-adik ya yang akan kita isi nah kebetulan proposal proyek yang Bu Eka siapkan ini terkait dengan pemanfaatan biogas ya pemanfaatan biogas dari limbah organik ya dari limbah organik jadi disini nanti Bu Eka akan membuat tempanya ini adalah pedesaan ya karena ini juga proposalnya yang Bu Eka siapkan terkait dengan emisi karbon di pedesaan berarti Bu Eka harus menumbuhkan bahwa ilustrasinya ini berkaitan dengan desa pedesaan gitu ya kemudian terkait dengan biogas dari limbah organik berarti ada ilustrasi hewan tenaknya juga ataupun sampah-sampah organik lainnya nah adik-adik jadi disini kita kenalan dulu dengan fitur-fiturnya ya menu-menu yang ada di kanva nah adik-adik nanti untuk memilih elemen atau gambar apapun atau grafis apapun silakan adik-adik bisa ke tombol elemen ya ini adik-adik perhatikan kursus mangka Bu Eka nah disini ada elemen ya ada menu elemen jadi inilah tempat kita untuk mencari gambar infografis apapun adik-adik ya kemudian nanti untuk teks nah untuk teksnya ini adik-adik nah untuk memasukkan keterangan untuk memasukkan informasi adik-adik menggunakan teks yang bisa adik-adik klik disini kemudian jika adik-adik memiliki tambahan gambar yang harus diunggah nah adik-adik boleh mengunggah unggahan yang sudah dari gambar yang sudah adik-adik siapkan ke dalam kanva ini ataupun mungkin adik-adik mau mengunggah foto itu juga bisa melalui kanva nah untuk membuat poster ini cukup tiga fitur ini adik-adik ya elemen unggahan dan juga teks untuk menambahkan tulisan baik adik-adik kita mulai ya untuk cara membuat desain posternya nah adik-adik di kanvas putih ini kita klik dulu ya kemudian WK akan mengubah desainnya menjadi warna biru nah ini adalah warna biru laut gitu ya eh mohon maaf biru biru langit nah biru langit disini warnanya karena terlalu cerah akan bu Eka lebih tipiskan lagi ya nah adik-adik jadi disini adik-adik ada fitur untuk mengubah ini ya mengubah warna nah adik-adik bisa geser-geser ini adik-adik ya nah lingkaran ini bisa adik-adik geser-geser sesuai dengan warna yang ingin adik-adik munculkan nah disini ya adik-adik kalau misalnya adik-adik sudah ketemu dengan warna yang sesuai boleh kita lepas kursornya kalau sudah kita klik di sebarang tempat nah ini kita sudah buat ya adik-adik kemudian Bu Eka akan mencoba mencari elemen tanah adik-adik ya tanah nah disini juga akan langsung muncul ya adik-adik banyak banget elemen yang bisa adik-adik gunakan untuk desainnya adik-adik semuanya nah ini adik-adik ya nah kita coba cari sampai ada adik-adik ketemu elemen yang sekiranya ini cocok ya cocok dan bisa adik-adik gunakan untuk menghias posternya adik-adik nah jika disini mungkin adik-adik belum ketemu dengan elemen yang cocok Bu Eka kasih tips berikutnya adik-adik adik-adik boleh search atau mencari elemen dengan keyword menggunakan bahasa Inggris ya menggunakan bahasa Inggris misalnya tanah kebun ya Bu Eka mau cari tanah kebun Bu Eka tambahkan dulu tanah kebun dan ternyata mungkin belum ada yang cocok gitu ya nah Bu Eka coba cari dalam bahasa Inggris adik-adik berarti garden soil oke nah oke ini adik-adik nah tampilannya jadi kalau misalnya adik-adik belum ketemu dengan elemen yang diinginkan coba translate ke bahasa Inggris ya elemennya ya ini akan sangat membantu banget oke Bu Eka akan coba ambil salah satu elemen ya adik-adik nah ini ya jadi model tanahnya itu benar-benar kelihatan gitu adik-adik nah ini Bu Eka perbesar ya Bu Eka perbesar nah seperti ini kalau misalnya bagian ujungnya ini nggak terlalu kepakai ya adik-adik ini boleh loh adik-adik kita potong gambarnya ya potong elemennya dengan cara gimana kita ke edit gambar kemudian kita ke bagian pangkas adik-adik ya sekali lagi kita silahkan ini gambarnya di klik dulu kemudian kita ke bagian edit gambar ya adik-adik nah bagi adik-adik yang saat ini mengikuti live streaming ini nah silahkan adik-adik juga boleh sambil praktek ya kita praktek bareng-bareng untuk membuat poster terkait dengan proposal yang sudah adik-adik buat atau adik-adik hari ini mengikuti tutorial dari Bu Eka dulu juga boleh ya untuk berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di Canva nah adik-adik setelah itu kita lanjutkan ya kita edit gambar kemudian kita klik pangkas adik-adik nah ini bisa kita potong adik-adik jika memang ini tidak diperlukan nah semudah ini ya memotong elemen di Canva ya nah ini agar tidak kosong adik-adik kita tinggal copy aja elemen ini ya jadi nanti elemennya akan menjadi dua nah silahkan adik-adik ini kita klik nah cara copy-nya kita pakai ctrl-c ctrl-p aja ya nah silahkan adik-adik dilihat di tombol keyboardnya ctrl-c ya setelah ini nah ini elemennya kita pilih dulu ctrl-c kemudian kita ctrl-v ya mohon maaf tadi BK salah ngomong bukan ctrl-p tapi ctrl-v ya adik-adik ya untuk menyalin gambarnya nah setelah itu kita pasang di sini adik-adik nah karena ini pinggirannya masih kelihatan kita coba perbesar dikit lagi adik-adik ya nah seperti ini adik-adik nah udah jadi ini ya untuk ilustrasi gambar tanahnya nah kemudian adik-adik tadi kayaknya BK nemu elemen yang bagus nih ya cocok kayaknya untuk dimasukkan di sini oke yang awal ini ya adik-adik ya nah ini boleh kita pasang di sini adik-adik baik adik-adik nah misalnya adik-adik ini detailnya bisa agar bisa lebih jelas lagi adik-adik bisa memperbesar ya layarnya nah ini bisa kita perbesar dengan cara dicubit keluar ya untuk di touchpadnya adik-adik di touchpadnya laptop silahkan diperbesar dicubit keluar gini ya nah kemudian kita taruh di bawah dikit nah ini agar tampilannya menjadi cakep gitu ya nah adik-adik boleh posisinya dimundurin ya posisinya kita mundurin jadi agar berada di nah agar berada di belakangnya tanah yang kita buat pertama kali tadi nah untuk yang berikutnya adik-adik ini kita ctrl C aja nah kemudian kita pasangkan di sini adik-adik nah ini jangan difikirkan dulu nanti bisa kita mundurin ya ctrl C dan ctrl V lagi nah kemudian kita pasang lagi seperti ini nah untuk dua elemen ini agar sama posisinya dengan elemen yang pertama ini ya adik-adik ya kita posisinya kita mundurkan ya kita mundurkan oke kita lihat hasilnya dan ini masih belum ya saya mundurkan lagi ke belakang nah oke jadinya seperti ini adik-adik detailnya nah kalau sudah adik-adik kita juga nah kalau misalnya adik-adik menemukan elemen tapi ternyata warnanya kurang cocok nah adik-adik boleh diganti ya di sini adik-adik untuk mengganti warna nah warna dari elemennya ya adik-adik adik-adik boleh cari di bagian ini oke nah ini juga bisa diatur adik-adik nah ini ya untuk pemilihan warnanya bisa diganti-ganti di sini yang ini tentunya juga harus kita samakan ya nah adik-adik kalau sudah kita coba cari lagi elemen lainnya ya rumput nah nanti adik-adik boleh cari elemen yang sesuai dengan ide yang adik-adik buat ya dengan ide proposal ide proyek yang sudah adik-adik buat ini juga ada rekomendasi adik-adik jika memang desainnya ini mau adik-adik buat ya kalau misalnya elemennya masih belum ketemu yang cocok ini boleh juga rekomendasinya di klik atau di scroll lagi ke bawah ya oke ini misal Bu Eka mau pakai yang ini ya nah ini kayaknya cakep nih adik-adik ya untuk rumputnya nah ini Bu Eka coba taruh di sini agak dikecil kalau dikecilin tinggal begini aja ya adik-adik ya kalau mau dibesarin tinggal ditarik keluar nah ini kita tinggal ctrl C juga kita geser lagi nah kemudian kita juga geser lagi di sini dan sampai semuanya tertutup ya adik-adik oke ini kita taruh ke bawah dikit ya adik-adik ya dan kita taruh di belakang nah ini adik-adik untuk cara memindahkan ke belakangnya kita bisa langsung gabungan ya kita tinggal geret aja bagian ininya ke belakang nah seperti ini adik-adik nah jadi tanahnya lebih bertekstur ya kemudian Bu Eka akan nambahkan lagi rumah petani oke Bu Eka langsung ambil yang ini aja ya adik-adik nah rumah petani Bu Eka taruh di sini kemudian satu lagi deh ya biar cantik traktor eh kok jadi traktir ya sebentar traktor oke nah kita ambil traktor yang ini aja ya adik-adik ya nah kalau sudah kita boleh tambahkan lain-lainnya pohon misalnya ya adik-adik pohonnya boleh diambil ini ada banyak banget pilihan pohon yang bisa adik-adik gunakan untuk mempercantik desain dari yang sudah adik-adik buat sebentar Bu Eka misalnya milih yang ini ya oke ini ada yang langsung tiga nih adik-adik nah ini ya ada yang langsung tiga nih direkomendasi ajaibnya langsung tiga aja biar enggak milih salah satu ya warnanya biar lebih muncul coba batangnya Bu Eka ganti warnanya coklatnya ini ya nah seperti ini adik-adik warnanya ini Bu Eka lebih pekatkan lagi mungkin ya nah oke katakanlah ini sudah cukup oh ada lagi nih karena tentang biogas ya adik-adik ya tentang biogas jadi yang diangkat disini adalah tentang biogas jadi Bu Eka tambahkan identik ya dengan limbah organik yaitu limbah yang dihasilkan oleh ternak nah gambar sapinya coba sapi makan ya adik-adik ya oke ini ada sapi makan nah ini coba kita taruh disini adik-adik nah jadi dari desainnya ini sudah menunjukkan oh ini tentang pemanfaatan limbah gitu ya limbah yang ada di kotoran ternak nah misal seperti ini adik-adik kita tambahkan lagi awan awan ya ini elemennya kita bisa ambil disini kita kecilkan adik-adik ya digeret aja nah kita taruh disini kemudian kita tambah satu lagi awan untuk disebelah kanan nah ini karena menutupi adik-adik kita bisa pindahkan ke belakang ya nah ini kita pindahkan ke belakang posisinya kita nah ini geser aja adik-adik biar berada di belakangnya rumah oke nah seperti ini nah ini untuk desainnya jika adik-adik ingin membuat dari awal sudah jadi adik-adik desainnya nah sekarang kita tinggal menambahkan tulisan ya oke kita tambahkan dulu tulisannya oh satu lagi adik-adik bu Eka lupa nah jangan lupa kita tambahkan logonya Ki Hajar ya adik-adik ya nah ini logonya kita sisipkan dulu ya nanti adik-adik boleh mengunduh logonya Ki Hajar ini bu Eka buatkan tempat khusus untuk meletakkan apa namanya logo ya untuk meletakkan logonya nah kemudian nanti adik-adik boleh unggah ya nah disini adik-adik jadi nanti logonya ataupun gambar apapun boleh adik-adik unduh dulu ya boleh adik-adik unduh dulu kemudian nanti bisa di upload disini atau tidak perlu mengunggah adik-adik boleh langsung cari di google ya nah cari di google logo Ki Hajar stamp logo Ki Hajar stamp nah ini udah ada nih adik-adik ya nah ini kita tinggal klik kanan adik-adik ya klik kanan kemudian silahkan salin gambar nah disalin gambar ini kemudian kita ctrl V disini nah ini adik-adik kita kecilkan kemudian kita geser disini nah nah sekarang kita coba ke bagian insert textnya ya adik-adik ya nah disini adik-adik ada tombol text ya disini ada menu text kemudian kita klik ya adik-adik kemudian kita tambahkan subjudul nah judulnya adalah pemanfaatan biogas ya pemanfaatan biogas ini bisa kita ganti pemanfaatan biogas ya pemanfaatan biogas disini kemudian nah gimana caranya untuk apa namanya untuk mengubah jenis hurufnya adik-adik nah disini adik-adik ya nah ini adalah bagian atau menu untuk mengubah jenis hurufnya nah disini ada banyak banget yang bisa adik-adik pilih untuk membuat tampilan poster adik-adik menjadi makin keren nah disini Bu Eka coba pilih yang wages ya adik-adik ya nah seperti ini kemudian adik-adik juga bisa menambahkan efek pada tulisannya disini adik-adik ya efek tulisannya ada disini kemudian misalnya adik-adik mau kasih ada kerangkanya nah disini bisa dipilih ya untuk warnanya mungkin putih nah untuk mengubah warnanya ini kan warnanya hitam ya adik-adik ya kita bisa ke warna teks kemudian kita pilih warnanya coklatnya agak gelap aja ya nah seperti ini karena identik dengan warna tanahnya nah adik-adik di efek ini juga ada lagi fitur yang bisa membuat tampilannya menjadi lebih menarik nih jadi bisa melengkung ya adik-adik dan kelengkungannya ini bisa kita atur disini nah seperti ini adik-adik kalau misalnya ini tulisannya terlalu besar kita bisa kecilkan ya adik-adik ya nah kita bisa kecilkan disini kemudian kita tinggal copy aja adik-adik untuk judul setelahnya nah ini ya kita ctrl c dan kita ctrl v disini nah ini tulisannya bisa kita ganti kita cari nah adik-adik kuncinya cari ya untuk fontnya ini jenisnya itu yang mudah dibaca ya jangan tulisannya yang sulit dibaca seperti ini nah ini kan jadi orang harus memikirkan apa ya fontnya jadi kurang kurang mudah untuk dibaca gitu ya adik-adik ya nah pastikan juga untuk penggunaan fontnya pilih font yang mudah dibaca gue akan pilih font jenisnya mon kemudian kita coba kecilkan disini nah ini untuk judulnya ya adik-adik ya nah jangan lupa nih adik-adik satu lagi nih jangan lupa tuliskan identitasnya ya adik-adik ya identitas dari tim Kihajar adik-adik semuanya tim Kihajar misalnya ya SMP Negeri Merdeka SMP Merdeka gini aja ya nah tim Kihajar SMP Merdeka nah nanti silahkan untuk timnya boleh dituliskan dimana nah kalau sudah adik-adik kita pakai jenis font yang ini ya kita kontrol C aja disini dan kita harus konsisten adik-adik penggunaan hurufnya nanti untuk semuanya juga harus konsisten ini untuk judulnya juga kita harus konsisten disini kita tidak perlu memberikan efek ya nah ini kita pilih tidak ada melengkungnya juga tidak ada kita ganti dengan latar belakang nah kita agak kecilkan dikit adik-adik kemudian kita ganti warnanya kita ganti warnanya menjadi warna biru oke birunya biar agak muncul ya oke kita pakai yang ini ya adik-adik ya latar belakang kemudian nah ini kita tinggal latar belakangnya tinggal adik-adik kopas aja dari sini ya dari proposal yang sudah adik-adik buat nah karena ini terlalu besar hurufnya boleh kita kecilkan ya adik-adik dan warnanya kita sesuaikan dengan warna biru nah kalau misalnya ini kurang muncul warnanya bisa kita ganti lagi dengan warna yang lebih gelap birunya nah misalnya seperti ini adik-adik nah untuk agar poin-poinnya ini bisa lebih mudah dipahami dibaca oleh orang lain adik-adik nah misalnya di sini kita bisa menebalkan ya menebalkan menebalkan dari poin-poin yang harus di ini yang harus di bot agar ini apa namanya bisa langsung muncul oh intinya ini nah untuk memenuhi kebutuhan energi misalnya ya ini bisa kita bot nah kemudian ini kan masih belum selesai ya adik-adik ya kita bisa tambahkan lagi nah latar belakangnya kita tinggal kopas-kopas aja nah kemudian di sini kita taruh agak sini ya ini bueka geser dikit ke sini nah di sini adik-adik tinggal tata aja untuk layoutnya ya nah seperti ini kemudian di sini kita ctrl C lagi untuk membuat ini melanjutkan latar belakang yang sudah dibuat oleh adik-adik nah ini membutuhkan lebih banyak tempat berarti coba ininya kita naikkan dikit oke mungkin ini bueka geser di sini ya dan bueka panjangkan nah seperti ini yang ini biar agak di sini oke atau awannya mau dibawa ke sini dikit nah misal seperti ini ya adik-adik ya nanti yang poin-poin pentingnya boleh ditebalkan nah ini untuk mengurangi emisi karbon nah kemudian akan mengembangkan sistem biogas sederhana nah ini boleh ditebalkan oke adik-adik nah nanti di sini berarti kita masih ada poin apalagi identifikasi masalah solusi yang diajukan alasan pemilihan solusi dan desain solusinya berarti ada empat poin ya nah kita buat dulu nih adik-adik tempatnya ya untuk empat poin ini nah bueka akan membuat pakai elemen ini adik-adik bentuk saya pakai yang kotaknya ini tidak runcing nah di sini nah ini tipsnya adik-adik agar bisa pas gitu ya nanti peletakannya adik-adik bisa pilih ke file kemudian di pengaturan adik-adik bisa tambahkan patokan ya tambahkan patokan ini kan banyak banget patokannya kita klik di setel adik-adik jadi kita bisa custom gitu ya bisa custom kalau kita hanya butuh 4 karena kita 4 ini ya 4 apa namanya 4 poin 4 poin lagi selahnya kita pakai 30 marginnya kita pakai 15 ya kita pakai 15 kemudian kita tambahkan patokan nah ini ada di kelihatan ya jadi di kotak-kotak inilah kita akan mengisi poin-poin tersebut nah jadi patokan-patokan ini akan memudahkan desain kita agar lebih mudah ya agar lebih mudah untuk dibaca oleh orang lain ini kayaknya terlalu besar ya untuk ininya kita bisa edit lagi ini adik-adik patokannya ya nah patokannya marginnya celahnya ini kita pakai 20 aja oke 20 nah sudah kalau sudah adik-adik kita tambahkan ini ya nah tambahkan elemen yang kotak ini kemudian kita coba perbesar nah ini kita sesuai dengan batasnya ini adik-adik membuatnya ya kelihatan ya adik-adik ya nah seperti ini nah ini kita sesuaikan ukurannya nah sesuai dengan margin yang sudah kita buat nah jadi kan enak adik-adik kita bisa tidak lagi mengira-ngira tapi sudah akan otomatis berada di dalam arena ini nah untuk warnanya adik-adik nah kita bisa pilih dari sini nah seperti ini nah karena dia elemennya tanah ya nah kalau misalnya adik-adik mau mengubah warnanya ini kan gradasi hitam dan apa coklat ya nah ini Bu Eka akan ganti gradasinya dengan warna putih nah seperti ini kemudian nah ini letaknya juga bisa kita ubah nih adik-adik nah seperti ini Bu Eka akan pakai yang ini tapi ininya Bu Eka balik ya jadi yang putih akan ada di bawah nah kalau misalnya seperti ini kayaknya kaku banget ya desainnya adik-adik ya jadi ini transparansinya bisa kita kurangi adik-adik nah ini ada menu transparansi kita kurangi nah kurang lebih jadi 50 ya oke nah kalau sudah siap ini kita tinggal ctrl C ctrl V nah kemudian kita pilih di sini nah tipsnya agar desain adik-adik ini bisa sama bisa lurus nah ini adik-adik perhatikan gambar garis-garisnya ini ya nah ini ada garis warna merah ya di atas ya nah ini artinya desain adik-adik sudah lurus dengan elemen di sebelahnya nah kemudian kita tinggal ctrl V lagi untuk bikin di sini nah sampai ada garis bantunya ini muncul ya kemudian ctrl V lagi dan kita taruh di sini adik-adik oke nah sesimpel ini kita sudah jadi untuk tempat penulisan poin-poinnya adik-adik nah agar fontnya sama nah kita pakai aja yang ada ini adik-adik ctrl C ctrl V jadi kita tidak perlu lagi setting ya kita hanya mengubah warnanya aja nah ini ya kita coba ganti warnanya menjadi warna menjadi warna coklat ya menjadi warna coklat kita kasih efek ya yang kerangkanya ini kita coba ubah warna putih nah jadi seperti ini adik-adik hasilnya nah seperti ini nah ini untuk nanti kita tinggal ganti ini juga kita ganti dulu warnanya biar gak edit-edit lagi oh ini kita ganti warna coklat putih aja deh ya putih oke nah seperti ini adik-adik kita coba kecilkan ya oke nah disini adik-adik ini kan masih rata tengah ya kita coba jadi rata kiri adik-adik dimana untuk mengubah biar rata kiri nah biar rata kiri adik-adik ini ya silahkan di bagian ini adik-adik nih perataan kita pakai yang rata kiri nah kalau sudah kita masukkan poin-poin yang ada di proposal ini judulnya poinnya ya identifikasi masalah nah identifikasi masalah kontrol V nah kita taruh dulu ini kita turunkan dikit dan kita masukkan poin-poinnya ketergantungan bahan bahan bakar fosil nah kemudian kita taruh disini nah ini adik-adik ya kita tambahkan balet nah baletnya ada dimana ada disini adik-adik nah seperti ini kemudian ini jangan dibolt ya biasa aja tulisannya nah kemudian disini kita tambahkan lagi polusi dari limbah organik kontrol V ya mohon maaf belum berada di kotaknya ini bentar ya bueka perbesar ya kontrol V kemudian kita enter lagi masukkan poin yang ketiga oke setelah dimasukkan poin yang ketiga kontrol V dan sampai poinnya semuanya masuk adik-adik kita enter ya enter kontrol V nah seperti ini adik-adik nah udah jadi ya nah karena tulisannya terlalu kecil bisa kita tambahkan disini oke mungkin 18 ya nah kalau sudah adik-adik ini tinggal kontrol C kontrol V aja yang ada disini nah kemudian kita ganti lagi dengan ini solusi yang diajukan nah solusi yang diajukan bisa kita ganti disini kemudian disini apa aja poinnya nah oke kita enter lagi ya kemudian masukkan ini adik-adik nah ini poin-poinnya aja yang perlu dimasukkan tidak perlu dengan penjelasannya ya adik-adik ya poin-poinnya saja dan ini yang terakhir pemanfaatan pupuk organik oke nah kemudian untuk yang berikutnya ya sama kontrol C kontrol V lagi kita tinggal pindah ke sini jadi ada konsisten konsistensi penggunaan font ya jangan terlalu banyak menggunakan lebih dari tiga jenis font dalam satu desain ya adik-adik ya kenapa nah ini juga poin-poinnya aja ya adik-adik ya yang dimasukkan nah ini nah nanti adik-adik kalau sudah kalau proposalnya sudah jadi sih gampang banget ya untuk memindahkan ini dan yang pasti adik-adik proposalnya udah ya dan idenya pasti inovasinya keren-keren banget oke nah mohon maaf belum di sini ya oke udah jadi dan kita sampai di terakhir nih adik-adik ya di poin yang terakhir nih oke di poin yang terakhir adalah desain solusi nah kita ada lokasinya ini kita ambil aja sampai sini nih adik-adik ya desain solusi oke di sini gue kaganti dulu ya ini adalah menu eh poin desain solusi oke kemudian tambah satu lagi ada desain nah untuk desainnya ini kita berikan keterangan begini aja adik-adik untuk alternatifnya desain bisa dilihat dalam gambar berikut nah karena adik-adik diminta untuk membuat prototipe desainnya ya nah desain prototipnya ya nah ini dari gambar dari gambar desain yang sudah adik-adik buat kita tinggal screenshot aja nah screenshotnya gimana adik-adik bisa klik tombol tekan bersama-sama ya tombol shift tombol windows dan tombol S bersama-sama nah nanti akan muncul capture seperti ini sekali lagi tombol shift ya kemudian tombol windows dan tombol S nah kemudian kalau sudah kita ambil gambarnya oke belum masuk ya di gambarnya Bu Eka ya oke sekali lagi ctrl shift tombol shift tombol windows dan tombol S oke kalau tombol screen bentar ya harusnya ini sudah muncul di laptopnya Bu Eka ini oke adik-adik nah kalau sudah nanti adik-adik bisa simpan di galerinya ya nah kalau sudah disimpan di galerinya nanti akan muncul unduhan seperti ini adik-adik screenshot nanti adik-adik boleh rename boleh enggak kalau enggak di rename juga enggak apa-apa nah dari screenshot ini kita bisa unggah ya adik-adik kita bisa unggah disini nah unggahan kemudian unggah file nah pilih yang screenshot tadi adik-adik screenshot yang tadi nah ini ya kita klik open nah kalau sudah kita bisa masukkan desainnya disini adik-adik nah ini ya kita masukkan desainnya disini nah ini tapi agar seragam ya adik-adik ya dengan desainnya ini kita ubah kelengkungannya tidak tidak tajam ya disini adik-adik untuk mengubah kelengkungannya nah seperti ini oke cukup nah sudah jadi adik-adik nah desain untuk poster yang sudah adik-adik buat di proposal kemudian dituangkan ke dalam infografis ya nah kalau misalnya ada bagian yang kurang cocok nah boleh adik-adik pindah-pindah lagi ya digeser-geser lagi nah seperti ini nah ini kita geser kesini dikit awannya juga mungkin ya mau digeser boleh banget nah ini garisnya karena sudah selesai kita klik file pengaturan kemudian kita kembalikan ke tampilkan penggaris dan patokan nah oke ini sudah selesai adik-adik nanti kalau misalnya ada yang mau dipercantik ada yang mau diubah lagi atau mau ditambahkan ilustrasi dari elemen ini sesuai dengan proyek yang adik-adik buat nah boleh banget kemudian gimana cara untuk menyimpannya ini nah silahkan ini klik bagikan adik-adik ya di pojok kanan kanan atas perhatikan kursor semangkanya Bu Eka ini ada menu bagikan kemudian silahkan pilih unduh ya adik-adik klik unduh dan tadi yang disarankan adalah dalam format PNG adik-adik ya dalam format PNG resolusinya kita naikkan aja nah dengan resolusi tinggi ya nah ini kita fullkan aja kemudian kita unduh dan tunggu sampai desainnya selesai untuk diunduh nah ini masih proses adik-adik nah kalau sudah nah ini sudah selesai nih adik-adik oh ya mohon maaf nih adik-adik Bu Eka ada yang kelupaan nah jangan lupa ini nanti judulnya diganti ya aduh Bu Eka lupa nih di awal nih ya poster proyek ya poster proyek kihajar stamp nah gak apa-apa adik-adik ya nah jangan lupa ini diganti nah kemudian kita unduh agar nanti ketika diunduh adik-adik tidak bingung untuk mencari letaknya ada di mana oke adik-adik nah ini proses mengunduh ya nah nanti kalau sudah selesai terunduhnya akan berada di galeri atau di ini ya di bagian download di laptop adik-adik masing-masing nah ini adik-adik nah ini ya proyek poster kihajar stamp nah hasilnya seperti ini nah inilah yang nanti harus adik-adik upload di sosial media instagram adik-adik terima kasih atas kebersamaannya pada sesi kali ini tetap semangat untuk mengikuti sesi kihajar sampai final ya mari bersama-sama kita berinovasi berkarya untuk menciptakan ide-ide yang luar biasa gue mohon maaf apabila selama penyampaian ada kurang lebihnya sampai jumpa di lain kesempatan kita kembalikan lagi ke kak egit baik terima kasih baik ke Nurfiana Fatmawati SPDGR materi yang tadi disampaikan sangat menarik ya bu ya dan juga mudah diikuti semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan genki hajar bisa langsung mengaplikasikannya ya oke sebelum mengakhiri materi ini mungkin ibu ada pesan untuk genki hajar oke boleh halo genki hajar tetap semangat ya kalian sudah sampai di tahap advance ini berarti udah luar biasa banget perjuangan kalian sangat-sangat luar biasa teruskan perjuangan kalian secara maksimal ya ciptakan ide-ide inovasi secara luar biasa dan adik-adik jadilah yang terbaik dari provinsi masing-masing untuk sampai di tahap final dan menjadi juara kihajar sem tahun 2024 oke gimana nih genki hajar materi hari ini bermanfaat sekali ya terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita Bapak Profesor Dr. Phil Ariwidodo MED dan juga Ibu Ekan Murfiana Fatmawati SPDGR atas ilmu yang luar biasa semoga ilmu yang genki hajar dapatkan hari ini bisa langsung diaplikasikan ke dalam proyek STEM kalian ya makanya harus semangat semua jangan lupa juga selama kelas kihajar advance ini ada whatsapp group untuk seluruh guru pendamping jadi pastikan Bapak Ibu Guru Pendamping sudah tergabung ke whatsapp group ya tapi jika belum Bapak Ibu Guru Pendamping bisa menghubungi pusat bantuan melalui tautan https titik 2 garis miring 2 at dot id garis miring pusat bantuan kihajar 2024 yang nanti juga akan ditampilkan linknya nah untuk pengerjaan tugas advance ini akan dimulai dari tanggal 26 Agustus hingga 6 September 2024 sedangkan untuk pengumpulan tugasnya paling lambat dicatat ya tanggal 6 September 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat jangan sampai lupa dicatat ya gengki hajar nah gengki hajar semua tetap semangat dan teruslah berkreasi sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendukung terselenggaranya kelas kihajar advance 2024 saya Egit Hapsari pamit undur diri sampai jumpa di acara berikut ya kihajar kita harus belajar daaah ayo ayo kita teruskan semangat untuk curihan daya ayo ayo bersama krihajar kita harus belajar selamat menikmati